Nelayan kecil di sekitar pantai Sasa, Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan rezeki berlimpah selama 4 bulan terakhir. Saat cuaca baik, hasil tangkapan udang bariang atau udang rebon yang sedang musim saat ini sangat melimpah, bahkan mencapai 200 kilo per perahunya. Setelah ditangkap menggunakan jaring, udang bariang tersebut langsung dikeringkan di sekitar pantai. Para pengepul membeli 1 kilogram udang bariang basah seharga 20 ribu rupiah. Kondisi tersebut berdampak positif bagi pendapatan nelayan setempat. Pito, salah satu seorang nelayan, mengaku aktivitas penangkapan udang bariang ini sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Meski tidak setiap hari, namun saat cuaca baik, hasil tangkapan nelayan menggunakan jaring udang bariang sangat memuaskan. Sebagian besar udang bariang yang sudah kering tersebut dijual pedagang ke kota Padang atau ke provinsi tetangga. Bahkan beberapa di antaranya diekspor untuk kebutuhan pabrik, hingga industri rumah tangga lainnya. Meski hasil melimpah, harga jual udang bariang dinilai masih normal. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV